Cinta yang dibangun bukan karena iman, cinta yang palsu. Suami mencintai istrinya bukan karena iman, tapi karena kecantikannya, cintanya palsu. Ketika istrinya ternyata lo takdirkan, ya, walau alam apakah kecelakaan atau di masa usia Tuhan yang gak cantik lagi, keriput, cintanya luruh hilang. Juga istri mencintai suaminya karena sering memberi uang. Karena sering memberi hadiah, karena suaminya gak pelit. Kalau kita lihat konteksnya, ini manusiawi, cinta tumbuh. Tapi kalau bukan karena iman, begitu uangnya gak ada, bangkrut, maka cintanya hilang. Maka retaklah mereka. Rumah tangga mereka gak sampai ke surga, karena dipersatukan oleh dunia. Sehingga penguat ikatan rumah tangga itu gak jauh-jauh. Penguatan itu adalah Allah sendiri. Kakak adik itu akan akrab kalau diikat atas dasar iman. Ya, Allah berfirman surat Al-Anfal ayat 63. Wa'allafa bainakulubihim. Dialah Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Lau'anfaqta mafil ardi jami'a ma'alafta bainakulubihim. Kalau kamu disuruh mengumpulkan harta di muka bumi, kumpulkan untuk menyatukan hati, ma'alafta bainakulubihim. Gak bakalan bisa. Ini ketegasan Allah. Gak bakalan. Wa'allaquinna allaha alafa bainam. Tapi Allah yang menyatukan. Jadi yang membuat kita senantiasa bergemuruh perasaan cinta, perasaan memiliki, kuat, merindukan pada terpisah jauh, Allah yang menyatukan. Getar-getaran itu muncul dari Allah. Ya, getar-getaran itu Allah munculkan. Maka kerinduan itu kerinduan yang sifatnya berdasarkan iman. Ikatannya ikatan iman. Jadi ingat itu sebagai salah satu indikator bagaimana keluarga yang cintanya itu panjang. Jadi kalau ada, adakah cinta yang abadi? Ada. Cinta abadi, cinta yang sampai ke surga. Yaitu cinta yang diikat atas dasar iman. Sehingga perpisahan di dunia gak akan membuat mereka menangis berlama-lama. Sebagaimana ketika suatu hari Fatimah mendapatkan kabar dari bahwa tak lama lagi ayahnya akan wafat menangis terseduh-seduh. Kemudian, begitu dalam keadaan nangis, baginda Nabi membisikkan suatu di kalimatnya, tiba-tiba langsung happy, bergembira. Langsung sumringah wajahnya. Apa yang dibisikkan? Baginda Nabi membisikkan, Wahai Fatimah, aku tak lama lagi wafat, nangis. Tapi begitu dikasih tahu, setelah itu gak lama lagi engkau akan nyusul. Maka dia bergembira. Itulah gambaran orang yang cintanya sampai surga. Kalau kita dikasih tahu, gak lama lagi lu nyusul. Apa enak aja lu. Udah lu aja, jangan ngajak-ngajak. Lu masih lama. Ada suami gitu, sakit. Udah rancana sekretul maut, panggil istrinya sayang. Mungkin aku gak lama lagi nangis. Ya Allah, ya Allah. Usah sedih. Nanti juga kamu sebentar lagi enak aja. Enggak. Lu aja dulu. Kalau kita mungkin karena kita gak memahami bahwa hidup itu sampai surga, kita udah sedih. Udah langsung marah ngeri. Ya Fatimah, anak baginda Nabi ini langsung gembira. Kenapa? Karena dia diberitahu harapan. Kita tuh bisa sementara doang. Akhirnya ketemu lagi. Toh kamu juga akan masuk surga. Aku masuk di surga gak akan kita. Kita kan abadi. Cinta ayah dan anak yang abadi. Cinta suami istri yang abadi. Jadi kalau mau cinta kita kekal abadi, pastikan tidak ada rumus romantisme yang paling abadi. Eh, tidak ada rumus romantisme yang paling hakiki. Kecuali memastikan pasangan kita dalam keadaan beriman sampai akhir kehidupannya. Itu rumusnya. Makanya romantisme paling abadi itu adalah bukan yang ketika pulang. Ya, membawa seikat bunga, membawakan coklat. Romantisme paling hakiki adalah ketika malam-halam. Kemudian dia memercikan air kepada pasangannya. Kemudian ngatakan, Ya, yuk stahhajud. Semudahan akan menjadi batu bata istana surga buat kita berdua. Romantisnya yang kayak gitu. Ya, bukan romantisme ya. Yuk bangun apa, nonton bola baru. Ya, kamu megang apa. MU apa MSN City, bukan gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.